Baik pemirsa upaya untuk memberantas mafia kasus masih terus menjadi pekerjaan rumah. Di lingkungan peradilan ada Mahkamah Agung atau Emma yang baru saja memecat seorang staff karena dituduh memainkan kasus. Sementara di lingkungan kejaksaan April lalu memecat sejumlah jaksa yang terlibat korupsi. Presiden Joko Widodo bahkan mendegaskan kepada para jaksa untuk tidak memainkan kasus yang mereka tangani. Bagaimana kemudian bisakah persoalan mafia kasus ini dituntaskan di dunia hukum kita? Langsung akan kita kupas bersama sejumlah narasumber. Langsung saya perkenalkan di sebelah kiri saya sudah ada Pak Abdul Fikar Hajar, pengamat hukum. Selamat malam Pak. Selamat malam. Dan kemudian dari KAYE ada Pak Imam Ansur Saleh. Halo Pak. Halo Pak. Apa kabar? Dan kemudian dari kejaksaan ada komisioner Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Pak Kasudinur. Selamat malam Pak Kasudinur. Selamat malam. Baik. Sebelum kita bersama-sama membahas mengenai mafia hukum ini. Bagaimana membenahi peradilan dan juga penegang hukum kita. Kita akan dengarkan bersama-sama pemirsa soal statement yang disampaikan oleh Jubir Mahkamah Agung Pak Suhadi mengenai komitmen dan janjinya. Dilaporkan oleh pencari keadilan karena menjanjikan sesuatu kepada mereka. Kemudian dilaporkan ke bawas dan bawas telah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Dan memang terbukti. Kemudian sesuai dengan prosedur untuk penghukuman terhadap yang bersangkutan. Dan dari bawas-bawas ke Ketua Kamar Pengawasan, Ketua Pengawasan Rekomendasi Kepimpinan Mahkamah Agung. Dan kemudian dilimpahkan kepada pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan putusan sesuai dengan statusnya. Yaitu Sekretaris Mahkamah Agung. Dan sudah dikeluarkan surat keputusan pemberhentian secara hormat dengan tidak atas permintaan sendiri dari yang bersangkutan. Yaitu dia tertanggal 9 Juli tahun 2015 dan sudah diserahkan pada tanggal 14 Juli tahun 2015 kepada yang bersangkutan. Langkah-langkah jadi Mahkamah Agung sudah bertekad bahwa tidak ada toleransi ya. Zero toleransi terhadap orang yang terlibat memainkan perkara di Mahkamah Agung maupun di badan peradilan lainnya. Nah akan lebih ketat lagi Mahkamah Agung akan menjaga lembaga dari tindakan-tindakan yang merugikan lembaga Mahkamah Agung. Yaitu masalah perkara. Ya baik pemirsa langsung kita akan bahas saya ke Pak Abdul Fikar terlebih dahulu sebelum ke KAYE bahas soal hakim dan peradilan dan juga kejaksaan yang kemarin juga dapat pesan dari Presiden Jokowi. Pak kalau Anda dengar tadi ada komitmen mengatakan tidak ada toleransi ini kan sebenarnya lagu lama ya Pak ya. Kalau Anda lihat sebenarnya sejauh apa sih komitmen sejumlah lembaga dan penegak hukum ini untuk membenahi mafia kasus ini yang jelas juga menggoda dengan uang dan banyak hal yang tidak tanggung-tanggung. Ya soal komitmen itu seperti Mbak Artian bilang udah dari dulu itu yang namanya komitmen ditegaskan dan segala macam itu. Cuma persoalannya adalah kalau menurut saya semua lembaga ya tidak hanya Mahkamah Agung tapi lembaga-lembaga yang mengenangani pengawasan peradilan gitu ya itu sepertinya hanya menjadi pemadam kebakaran. Dia hanya bekerja ketika ketika ada indikator kasusnya baru masuk. Atau ada yang ketangkep gitu. Baru ketangkep baru dia masuk mengambil keputusan mengambil langkah tegas dan sebagainya. Tapi sebenarnya di mata mereka itu setiap hari terjadi. Cuma memang sulitnya adalah kedengaran tapi sulit menangkapnya. Oh namanya mafia ada tapi susah banget tangkapnya ya. Susah banget. Tapi sebenarnya kan mereka bisa melakukan langkah-langkah yang untuk menanggulangi dalam rangka penanggulangan gitu ya. Umpamanya saya pernah mengajukan usulan bahwa lembaga eksaminasi itu mulai diaktifkan kembali. Kasus-kasus yang kelihatan kok ya. Hakim-hakim yang macam-macam itu kelihatan dari putusan-putusannya gitu. Sebenarnya Kaya bisa masuk ke situ. Cuma dia dibatasi. Takut-takutnya Kaya dilaporin lagi. Kalau Kaya gimana tanggapannya? Kita gak punya kewenangan mengawasi ini di bawah Hakim. Jadi ini Panitera itu lepas dari Kaya. Itu juga persoalan. Padahal banyak sekali lapor-laporan yang masuk ke Kaya itu berasal dari ini. Perantaranya dari Manitera. Contohnya seperti yang kasus PTW Medan kemarin itu kan ada aktifnya. Panitera itu bisa melakukan aksi sendirian bisa, dengan Hakim bisa, dengan teman-temannya Pak Kasputin yang di jaksaan bisa. Mereka jadi perantara. Advokat sama Panitera itu biasanya yang disebut dengan mafia perakilan itu tali temarinnya dari situ itu. Calonya, pemainnya itu mereka salah satunya. Tali kuatnya. Karena mereka dekat dengan Hakim, dekat dengan jaksa, dekat dengan ini. Kalau Panitera siapa yang ngawasin Pak? Ya mereka sendiri, dari pengadilan sendiri. Gak ada dari Kaya sama sekali gak ada. Itu yang menjadi kesulitan kami. Ketika di depan mata tahu seperti itu, ya paling-paling kita sampaikan ke Mahkamah Agung, ke pengadilan yang bersangkutan bahwa ada pelanggaran-pelanggaran oleh Panitera. Kalau kayak mendengar tadi statement dari Pak Suhadi, seperti apa? Ya sama seperti Pak Pikar tadi. Sejak dulu ya begitu, komitmennya untuk dibersihkan sebagainya. Jadi kalau saya berharap ya ketika merekrut Panitera itu ya sama dengan Hakim harus berintegritas tinggi. Walaupun Hakim juga banyak yang masalah. Tetapi paling gak seperti itu. Selama ini kayaknya disepelekan Panitera itu. Jadi ya seperti PNS biasa aja lah. Padahal perannya sangat strategis ya. Itu yang perlu, yang pertama. Dan yang kedua juga, sebetulnya ini karena sistem administrasi yang gak bagus diperhasilkan memberi kesempatan, peluang pada Panitera untuk main. Contohnya peluangnya dimana sih Pak? Mungkin gak semua orang bisa paham celah-celahnya. Misalnya seorang yang berperkara itu yang berhubungan dengan para pihak itu biasanya Panitera. Nah itu ketika itu kadang-kadang dia bermain sendiri. Seolah-olah dia yang mengatur perkara. Berarti tidak. Jadi dia main sendiri. Kadang-kadang memang juga dengan Hakim juga. Jadi disitu. Jadi ketika membuat salinan putusan, dia mengajukan banding, kasasi berikas semua. Nah itu bisa mengatur. Demikian juga putusan MA misalnya. Itu kadang-kadang Panitera di Mahkamah Agung main. Jadi karena sudah diputus tapi orang belum tahu mengatakan ini saya perjuangkan, dihubungi. Kemudian dia menarik uang banyak. Tapi gak masuk ke Hakimnya, memang gak ada. Terputus. Dia kantongin sendiri mengambil keuntungan karena sistem administrasi yang gak bagus. Informasinya juga gak cepat. Uploadnya, putusan gak cepat ya. Jadi banyak sebenarnya celahnya ya Pak. Kalau dari Pak Kasbudi sendiri, kalau kemarin memang kita tahu Presiden Jokowi berpidato di hari bakti Adi Aksa kemarin. Tegasnya kalimatnya saya ulang kembali. Saya tidak ingin penegak hukum melakukan pemerasan, memperdagangkan kasus dan menjadikan tersangka sebagai mesin ATM. Ada pesan khusus gak sih yang dirasa mungkin dari korps Adi Aksa ini di hari bakti Adi Aksa kemarin pesan itu keluar? Ya, sebetulnya ini sebuah motivasi Jaksa atau lembaga kejaksaan untuk menyadari dirinya. Ini adalah sebuah kebangkitan menurut saya. Kebangkitan bagaimana Jaksa harus memenai dirinya. Saya rasa memang dalam saat seperti ini dibutuhkan seorang pejuang atau pelopor pendegak hukum. Ya menurut saya menginginkan bahwa lembaga kejaksaan ini adalah sebagai pelopor untuk sebagai contoh bagi pendegak-pendegak hukum lain atau lembaga pendegak hukum lainnya bahwa di tangan Jaksa hukum ini bisa tegak. Kenapa? Karena kejaksaan ini kan ada dominis litis itu. Dia bisa mengendalikan perkara. Ketika penyidikan dia bisa menetop itu. Dan sebaliknya bisa menaikkan perkara ke pengadilan. Ini sebetulnya. Dan saya yakin kalau kejaksaan ini mempunyai sikap yang tegas dan mempunyai kemauan. Sekarang tegas atau enggak? Saya rasa sudah lebih bagus. Saya akui. Dibanding apa? Dibanding masa lalu ya. Bahwa banyak eksekusi telah dilakukan. Banyak eksekusi mati. Enggak gampang melakukan eksekusi mati itu menyangkut mental yang kuat ya. Saya rasa itu satu langkah baik. Cuma kita jangan terlalu terburu-buru seolah-olah seperti membalikan telapak tangan untuk melakukan pendegakan hukum ini. Menurut saya, ibaratnya dalam sebuah pohon yang rindang, mempunyai buah yang segar-segar, pasti ada yang busuk. Sejak zaman Nabi Adam dilahirkan sampai sekarang itu kejahatan dan peserang wala masih ada. Pasti ada yang busuk. Pasti ada. Nah ini jangan busuknya lebih banyak daripada yang segar-segarnya itu loh Pak, ya kan? Dengan ketegasan sanksi-sanksi hukum yang telah dijatuhkan oleh aparat kejaksaan, ini juga satu harapan ya. Cuma mungkin masih harus banyak melakukan strategi bagaimana untuk meredam ini. Saya rasa strategi ini yang harus kita pikirkan. Nah, strategi ini sebenarnya bisa dilakukan. Kejaksaan punya langkah-langkah pengawasan, pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan punya pengawasan eksternal. Ini kalau disinergikan sangat kuat. Ada pengawasan, kemudian kalau di peradilan ada KAYA, ada EMA, kemudian kepolisian, sebenarnya juga ada dibentuk tim independen reformasi kepolisian. Namun, bagaimana prospek tim pengawasan ini ke depan? Mampukah kemudian memang membenahi mafia kasus yang ada di dunia peradilan kita? Kita lanjutkan sesaat lagi. Bapak-bapak, tetap bersama kami di Peradilan News. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.